sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan tentang dot product ini adalah sebuah operasi lanjutan kita sudah belajar penjumlahan perkalian vektor dengan skalar dot product ini kenapa kita perlu pelajari karena nanti ini akan bermanfaat untuk geometri nanti kita akan ada penerapan ke materi ini dalam geometri dan dot product ini pentingnya dalam hal tersebut dan ya bahwa hal-hal yang biasa kita lakukan dalam bidang geometri itu bisa dilakukan dengan vektor vektor menjadi sebuah bahasa yang tepat dalam geometri tersebut dan ini akan membuat kita menyadari bahwa kita lebih suka menggunakan vektor dibandingkan cara yang lain bahwa vektor ini menjadi notasi yang bermanfaat untuk memperjelas permasalahan dan solusi oke sederhananya dot product dari sebuah vektor itu adalah bagaimana kita mengalihkan vektor sehingga mendapatkan skalar jadi dalam sebuah persamaan maka definisinya a dot b ya kenapa disebut dot product karena di tengah sini ini kita berikan dot begitu ya satu titik a dot b adalah sum dari setiap komponennya a i dikali bi untuk semuanya lalu dijemlahkan a 1 dikali b 1 a 2 dikali b 2 a 3 kali b 3 jika memang ya a nya itu adalah a 1 a 2 a 3 b nya b 1 b 2 b 3 maka dot product itu adalah a 1 kali b 1 a 2 kali b 2 a 3 kali b 3 jadi komponen pertama dikali komponen pertama komponen kedua dari a dikali komponen kedua dari b komponen ketiga a dikali komponen ketiga dari b oke dan hasilnya adalah karena setelah itu dijumlahkan dan hasilnya adalah skalar bukan vektor menjadi sebuah angka number oke mungkin kita bertanya ya kenapa ya kok aneh juga begitu ya kita melakukan hal tersebut nah tapi yang salah satu yang beranfaat juga adalah dengan dot product ini kita akhirnya bisa mendapatkan sebuah informasi tentang hasil kalinya hasil kalinya angka dan juga sudut begitu ya panjang dan juga sudut antara kedua vektor tersebut secara geometrik perkalian dot tadi itu dot product itu adalah a dot b sama dengan panjang a dikali panjang b dikali dengan cos theta jadi kalau ini adalah vektor a ini adalah vektor b dan ada ada sudut theta yang diupdate oleh dua vektor tersebut maka a dot b itu adalah panjang a dikali panjang b dikali dengan cos theta oke dan juga yang kedua dot product ini tentu mudah untuk mudah untuk dihitung ya mudah untuk dihitung oke dan kita bisa melanjutkan pembahasannya dengan bagaimana kita membuktikan teorema ini dan ya matematika banyak membahas atau berkecimpung dalam hal pembuktian teorema nah sebagai ilustrasi pertama itu adalah kalau kita mendotkan dua vektor yang sama yaitu a didotkan dengan a itu sama dengan a kuadrat dikali dengan cos theta tapi karena a dan a itu jadi sudut yang diapitnya a dengan a ada sudut tidak tidak ada berarti sudut yang diapitnya itu adalah 0 ya maka a kuadrat cos theta itu sama dengan sama dengan ini cos 0 berapa? 1 berarti sama dengan panjang a dikuadratkan ya sama dengan apa? sama dengan a1 kuadrat ditambah a2 kuadrat ditambah a3 kuadrat dan ini menjadi sebuah pembuktian ya ini menjadi sebuah bukti bahwa definisi dari dot ini adalah betul karena kita sudah mengujinya dengan perkalian dot dua vektor yang sama ya coba saja hitung panjang vektor a dikuadratkan akan sama dengan a dot a begitu ya oke kemudian yang kita kita juga bisa melihat dari dengan membandingkan dengan hukum law cos ya ini harusnya sudah pernah dipelajari saat SMA law of cosinus seperti ini ya jadi kalau kita memiliki semacam segitiga atau vektor seperti ini berarti ini A ini B dan ini C berarti C itu apa? C itu adalah A dikurang B A dikurang B B nya minus begitu ya ke arah sana maka jadinya adalah C begitu ya kan kalau min B A jadinya C begitu ya kita ingat lagi materi sebelumnya tentang penjumlahan vektor nah C kuadrat itu sama dengan C kuadrat ini panjang C itu sama dengan apa atau ya C kuadrat ya panjang C dikuadratkan itu sama dengan panjang A kuadrat ditambah panjang B dikuadratkan minus 2 nah kalau sampai sini jadinya adalah Pitagoras begitu lalu tapi lalu dalam hukum cosinus secara umum ketika sudutnya tidak siku-siku maka min 2 dikali panjang A dikali panjang B dikali dengan cos theta oke nah kalau kita lebih dalamnya lagi panjang C dikuadratkan itu apa ya sama dengan C dot C ya kan tadi kita sudah ini A dot A C dot C sama dengan C itu apa A min B oh berarti C dot C sama dengan A min B didotkan dengan vektor A dikurang vektor B lalu dikali silang begitu kurang lebih A dikali A dot A jadinya ini A dikali didotkan dengan min B jadi min A dot B kemudian min B didotkan dengan A min B dot A min B dot min B sama dengan plus B dot B A dot A sama dengan A kuadrat kemudian B dot B sama dengan B kuadrat min A dot B min B dot A ditukar jadinya ya ini bahwa kita sudah tahu juga satu pembuktian bahwa A dot B sama dengan B dot A maka kita ditukar nah A min B min A min A min B min A B gitu ya maaf min A dot B ditambah dengan min B dot A itu sama dengan min 2 A dot B oke dan ini kalau kita samakan dengan ini maka kita bisa lihat 2 A dot B itu sama dengan 2 panjang A panjang B cos theta maka kita bisa melihat bahwa A dot B itu sama dengan panjang A kali panjang B dikalikan dengan cos theta ini juga menjadi sebuah pembuktian begitu ya menjadi pembuktian oke ya ini adalah sebuah ya ini penjelasan tentang dot product sebuah pengingat kembali yang bingat kembali